Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif in spirit club. Kolektif Learning Hub, yaitu satu kelas yang dirancang untuk bisa kita sama-sama belajar tentang dunia fasilitasi atau dunia yang membuat interaksi sosial itu menjadi lebih baik. Saya Dhani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin bercerita tentang perbedaan antara perencanaan yang tradisional dan perencanaan yang menggunakan skenario planning. Beberapa waktu yang lalu, saya terlibat di dalam inisiatif untuk membuat sebuah modul untuk skenario planning. Karena kita masuk pada skenario planning, maka saya tidak mau juga mulai membuat komparasi antara perencanaan yang tradisional dengan perencanaan yang menggunakan skenario planning. Tetapi sebelum kita belajar tentang skenario planning, saya juga bertanya, mengapa skenario planning ini menjadi sesuatu yang penting akhir-akhir ini? Walaupun ide ini sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh berbagai pihak, tetapi saya kemudian bertanya, kenapa ya sekarang menjadi satu usulan yang lebih formal untuk menggunakan skenario planning? Karena selama ini kita sudah asik dengan menggunakan perencanaan-perencanaan yang sifatnya tradisional, turunan dari apa yang kita sebut sebagai strategic planning. Karena itu saya ingin memperlihatkan satu slide yang saya terbantu dengan menjelaskan kenapa ya skenario planning itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita populerkan atau kita coba di dalam membantu organisasi menjadi lebih relevan pada masa-masa yang serba berubah saat ini. Nah kalau kita lihat dari slide ini, ya ada istilah-istilah yang mungkin kita tidak terlampau akrab, ada kemos, ada chaos, ada order, ada juga kontrol. Yang kita ketahui selama ini sebenarnya adalah bahwa apapun yang kita buat, intinya adalah tujuannya untuk menciptakan sebuah tatanan atau order. Nah order ini itu menjadi semacam hukum besi ya, kalau kita ingin mengelola apapun, itu selalu arahnya adalah membuat sebuah order. Kita terpukau sebenarnya dengan beberapa pemikiran lama, terutama dari Newtonian, bahwa yang disebut order itu adalah keseimbangan yang itu menjadi tujuan semua, baik itu secara individual, organisasi, maupun society. Jadi idenya adalah bagaimana, kadang kita diminta sebenarnya, ya kalau diminta, bagaimana hidup Anda gitu, oh saya lurus-lurus saja gitu, maksudnya lurus-lurus saja itu apa? Ya saya sekolah, SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian universitas, bisa ambil S1, S2, dan S3, selepas itu kita kerja. Itu semacam sesuatu yang dianggapnya tadi, order, ya semuanya teratur gitu, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh sistem ini. Kalian sekolah ya tujuannya adalah untuk bekerja di segala aspek kehidupan. Karena itu order itu menjadi semacam impian bagi semua organisasi untuk membuat tatanan-tatanan, yang kemudian jatuhnya sebenarnya adalah tatanan itu untuk controlling, untuk mengontrol, mengontrol supaya sistem itu bekerja dengan baik. Karena itu ciri dari model situasi yang sifatnya teratur semacam ini, selalu kita tandai ya, kita bisa tandai. Misalnya kita fokus pada micromanagement, jadi kita fokus pada apa yang disebut dengan manajemen mikro, dari apa standar, apa semacam standar operasional ya, atau prosedur, kemudian kita membuat manajemen program, manajemen organisasi, semuanya ditulis. Karena kalau tidak ditulis itu dianggapnya tidak ada sebenarnya. Jadi micromanagement kadang sesuatu yang dirasakan bagi orang-orang yang memang yang orientasinya bekerja itu sangat diputuhkan. Ya contohnya kalau di lingkungan pemerintah, selain ada cuklak, petunjuk pelaksanaan, juga harus ada cuknis, petunjuk teknis. Jadi tidak cukup berhenti di kebijakan atau regulasi, tapi harus turun kepada petunjuk-petunjuk pelaksanaan, baru orang nyaman untuk melakukan pekerjaannya. Ini yang disebut dengan manajemen mikro. Nah di bagian kedua, yang sering kita juga lihat di dalam satu sistem yang tertata, dalam konteks ini adalah dianggap baik, itu adalah bahwa kita mengembangkan apa yang disebut dengan standarisasi. Jadi semuanya dibuat standar. Ada akreditasi, ada standar ini, standar itu mulai dari apapun, mau itu jembatan, mau itu jalan, mau itu bangunan rumah, lebar selokan, dan sebagainya. Itu ada standarnya semua. Jadi semuanya menggunakan standarisasi. Itu ciri dari kalau kita ingin membangun sistem yang tadi, yang disebut dengan order tadi. Ya tujuannya supaya ada order gitu. Jadi nggak boleh beda-beda ya kalau bikin apapun itu. jalan, tol, ya kemudian bangunan hotel, bangunan rumah sakit, semuanya itu ada standarnya. Kalau tidak ada ya dibuat standarnya supaya sama. Kalau tidak ada standar terbayang juga ya bagaimana colokan listrik itu bisa beda-beda kan. Ya kalau kita hanya ke negara tetangga aja, ke Singapura, itu sudah beda colokannya gitu. Jadi harus ada standar, apalagi ke Afrika Selatan itu colokannya beda lagi ya. Nah, karena itu disini menjadi menarik bahwa standarisasi itu menjadi ciri dari juga sistem yang disebut dengan order tadi. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah karena sistem ini juga kadang ada yang protes, ada yang merasa berat, ada yang merasa tidak cocok karena ini beda dengan yang lalu dan sebagainya. Misalnya di dalam pendidikan, itu kadang saya dengar ya tentang apa, ya tatanan yang disebut dengan merdeka belajar, ya disuruh merdeka tapi ditata gitu. Jadi, ini juga menarik gitu. Jadi ada bedanya antara yang merdeka dan yang tidak merdeka gitu. Nah, tapi merdeka atas apa gitu. Nah, yang lain sebenarnya disini karena sistem ini juga harus ditunjukkan bahwa sistem ini sudah benar, maka harus ada best practice. Ya, ada contoh-contoh gitu. Jadi, kalau kita amati ya sejak reformasi, itu banyak kata inovasi gitu. Nah, lomba-lomba inovasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa, bahwa apa yang dibayangkan oleh sistem itu bekerja gitu. Walaupun di bawah kadang selalu ada masalah, tetapi sistem ini juga cerdas bahwa bagaimana kita tunjukkan dengan best practice. atau di beberapa organisasi menggunakan smart practices. Jadi, praktek cerdas. Jadi, praktek baik dan praktek cerdas ini hanya ingin menunjukkan bahwa sistem ini benar gitu. Bahwa sistem ini sudah on track. Ya, karena ada orang yang bisa menggunakan ya aturan-aturan ini dan menghasilkan inovasi yang kemudian juga membantu banyak pihak mencapai tujuan-tujuannya. Ya, tujuan-tujuan dari pembangunan, tujuan dari kejahteraan masyarakat, atau tujuan bagaimana investasi supaya bisa masuk dan sebagainya. Itu harus ada contoh-contohnya gitu. Nah, kalau ada contohnya, kalau ada orang komplain, kok yang itu bisa gitu. Karena itu menjadi satu tanda ya bahwa sistem ini sebenarnya esensinya ingin terkontrol gitu. Nah, dampak buruk dari cara berpikir yang orde ini, maka sebenarnya ujung-ujungnya, karena yakin bahwa sistem ini adalah yang terbaik, kemudian ada contoh-contoh baiknya, ada standarnya, dan sebagainya, maka jatuh-jatuhnya jadinya jadi represif gitu. Ya, orang tertindas gitu, tidak bisa melakukan apa yang diluar dari dari standar tadi, dari aturan yang ada gitu. Itu juga pernah saya ikut misalnya acara Kongres Musik Indonesia, itu antara bermain musik dengan industri musik itu beda gitu. Jadi, kadang bagaimana kita menempatkan copyright, kemudian hak-hak bagi para pencipta lagu, dan sebagainya, itu masuk semuanya ada standarnya. Ada aturannya, sehingga boleh jadi di dalam industri itu ada ketegangan. Ketegangan yang sebenarnya, ya memang prosesnya adalah menjadi sangat represif. Ya, contohnya antara Dhani Dewa dengan Once ya, di dalam konteks menafsirkan hukum yang ada, tentang bagaimana berbagi, berbagi manfaat dari lagu-lagu yang diciptakannya gitu. Nah, kemudian, saya ingin naik ke atas nih, tadi kan esensinya ada kontrol-kontrol untuk order. Tetapi ada satu cara pandang lain yang menyatakan bahwa sebenarnya order itu tidak ada gitu. Order itu, itu imajinasi aja gitu. Karena yang nyata itu sebenarnya keos. Ya, kalau kita melihat Indonesia misalnya, ya, kita bayangkan ada ratusan masyarakat adat, ratusan budaya, dan sebagainya. Maka kita disebut sebagai pinikat tunggal ika. Nah, di dalam masyarakat semacam ini, pasti sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Kita harus memiliki pendekatan yang fokusnya adalah bagaimana berespon kompleksitas itu. Nah, kompleksitas ini, itu yang sebenarnya real, nyata gitu. Tapi kadang di dalam model order, itu harus dirapikan gitu. Bahwa keos itu nggak boleh gitu. Padahal kenyataannya keos, ya, kalau kita misalnya ke jalan raya, ya, keos gitu. Meskipun udah ada lampu merah, udah ada jalan tol, sudah ada macam-macam. Tetapi harianya, kita menghadapi situasi yang keos gitu. Nah, situasi yang keos ini, kalau dibiarkan terus-menerus, itu yang kemudian kita nggak ngerti gitu. Kenapa tiba-tiba sistem itu breakdown gitu. Tiba-tiba ada kerusuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang anomali. Tiba-tiba sesuatu yang kemudian isu itu menjadi isu yang kadang yang hoax menjadi beneran, yang beneran jadi oaks. Jadi, di sini ada situasi yang bisa terjadi, yaitu kemos. Kemos adalah semacam kiamat lah. Ya, kita, ya habis sudah, semuanya collapse gitu. Karena itu disebut situasinya adalah breakdown. Jadi, kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya kompleks tadi, uncertainty tadi, novelty, ada yang sesuatu yang baru, ada yang menyebutkan juga ambigu, maka situasinya sebenarnya adalah akan ke arah cemos. Yaitu sistem tidak bekerja sama sekali. Ini juga yang dikhawatirkan. jadi di dalam menghadapi situasi yang kompleks, dan ini selalu disebutkan ya, mulai dari Presiden, Menteri, Dirjen, kalau waktu presentasi selalu menyebutkan bahwa situasi saat ini tidak gampang. Salah sedikit aja, ya pernyataan kita, itu bisa dipelintir. Dan kemudian menjadi isu yang merebak, dan membuat situasinya menjadi tidak nyaman bagi semua pihak. Karena itu di dalam situasi yang chaos, kita melihatnya adalah, ya, bagaimana kita bisa mengenali yang disebut dengan new pattern, atau pola baru. Karena masalahnya sulit ditemukan. Kalau di order, memang masalahnya itu kemudian semacam ditemukan, atau diisolasi, sehingga kita memencahkan masalah yang tadi sudah diisolasi, mirip di lab, di laboratorium. Sedangkan di sistem yang chaos, kita justru tidak mampu untuk melihat masalah. Nah, situasi ini yang disebut dengan uncertainty. Dan uncertainty inilah yang kemudian menimbulkan satu hal yang disebut kebaruan. Kebaruan-kebaruan ini juga membingungkan kita semua, baik sebagai manusia, maupun sebagai organisasi. Nah, inilah yang kemudian kita anggap sebenarnya adalah situasi yang emergence. Nah, itu di dalam zaman yang seperti ini, itu selalu muncul tiap saat. dan kita bingung gitu ya, tiba-tiba musik ini, atau kalau kita ikuti beberapa media sosial ya, itu saya bingung gitu. Ada lagu-lagu baru yang aneh-aneh gitu, yang kemudian disukai, dan kemudian selalu baru gitu. Ya, kadang lagu itu selalu muncul hal-hal baru gitu. Tarian baru, musik baru, kemudian juga teknik-teknik baru. Kemudian kalau kita lihat sekarang, ya misalnya kemunculan mobil listrik gitu. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi, ada motor listrik, sepeda listrik, dan sebagainya. Bahkan kemarin saya lihat ada sebuah toko motor, yang sebelahnya adalah, yang sini motor lama, yang sebelahnya adalah motor-motor listrik. Bisa Anda bayangkan, ketika saya tanya ke Shatuan, mana yang lebih laku? Saya tanya yang lebih laku yang motor listrik, Pak. Ini menandakan ada satu situasi baru yang kita hadapi setiap saat, dan itu mempengaruhi cara kita mau bekerja, bisnis, dan sebagainya juga akan berubah gitu. Nah, inilah yang menjadi akar. Mengapa sebenarnya kata inovasi menjadi muncul? Sebenarnya kata inovasi, kalau dia hanya memperbaiki elemen-elemen yang ada di dalam organisasi, kadang orang menyebutnya bukan inovasi gitu. Inovasi kalau kita, satu, bahwa kita bisa memberikan nilai tambah yang berlipat-lipat, maka sering disebut itu inovasi. Yang kedua adalah semakin mudah, lebih mudah dari yang lama. dia lebih cepat di dalam memecahkan masalah, di dalam merespon situasi yang sekarang. Dan sebenarnya yang terakhir, selain lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang, tadi juga value added-nya lebih kuat, impact-nya juga lebih besar gitu. Dampak untuk society-nya itu semakin besar, maka dianggapnya itu inovasi. Jadi kalau inovasi itu tidak memenuhi lima hal ini, atau empat hal ini, itu sering disebut, ya bukan inovasi. Ya satu problem solving yang biasa saja, sebenarnya bukan inovasi. Ya hanya, mungkin bajunya saja yang baru. Tapi isinya sama gitu. Karena memang, tadi belum tentu, value added-nya tinggi, belum tentu lebih mudah, belum tentu lebih cepat, lebih murah, dan punya impact. Itu kalau sudah kita lihat, misalnya aplikasi di pemerintah saja, itu pernah saya baca ada lima ribuan aplikasi yang dibuat oleh setiap kementerian gitu. Jadi oleh keseluruhan kementerian. Dan itu membingungkan hanya beberapa yang dipakai oleh publik. Lainnya sebenarnya tidak banyak yang dipakai. Jadi yang tadi dipakai oleh publik, boleh jadi disebut inovasi yang tidak dipakai sama sekali, ya hanya produksi biasa saja. Nah kembali kepada tadi yang ingin saya sampaikan, tentang perencanaan. Perencanaan sebenarnya implikasi dari kalau kita menggunakan, apa ya, membayangkan ke masa depan, itu kan ada penyusunan strategi. Nah kalau kita sudah bicara tentang strategi, sebenarnya ini juga ada yang namanya strategic planning gitu. Nah perencanaan strategi ada juga perencanaan program. Nah di dalam perencanaan sebenarnya kita melihatnya kan dari begini, kalau saya ingin membedakan tentang perencanaan yang tradisional itu termasuk strategic planning dan juga scenario planning. Yang pertama kita harus lihat perspektifnya. Dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa dua perencanaan ini sebenarnya perspektifnya seperti apa gitu. Nah yang kedua, variable-variable apa yang sebenarnya diperhatikan di dalam perencanaan itu. Dan bagaimana relasi yang terjadi di dalam masing-masing perencanaan itu dengan datanya, dengan informasinya, dengan apa, baik data kualitatif maupun data kuantitatifnya gitu. Dan bagaimana mereka menjelaskan gitu tentang apa yang direncanakan. Nah kemudian yang kelima adalah bagaimana gambaran masa depan dari perspektif perencanaan ini. Nah yang terakhir adalah bagaimana mereka berperilaku menghadapi masa depan. Nah kalau ini yang kita lihat, kita perhatikan ya, di dalam perencanaan tradisional itu punya kecerdungan adalah perencanaannya itu parsial gitu. Maksudnya parsial adalah merencanakan itu untuk semua hal sama gitu. Semua hal itu sama gitu. Mau itu keuangan, mau itu segala macam. Pada prinsipnya adalah sama. Karena semua dianggap sama, maka kadang ada yang tidak terrencanakan. Yang kemudian kita selalu lihat ya, ada adendum atau ada revisi. Nah ini yang, karena basisnya adalah yang direncanakan, direncanakan basisnya parsial. Semuanya sama gitu. Semua bidang sama, semua direktorat sama. Nah di dalam perencanaan, kalau kita lihat di tadi disini, apa variable-variable yang kita lihat, maka disini variable-nya sebenarnya sifatnya kuantitatif. Jadi di dalam perencanaan tradisional semuanya basisnya adalah data. Bisa data statistik atau modeling gitu. Nah kemudian basisnya juga cara berpikirnya objektif. Ya selalu punya logikanya. Nah logikanya, logika linier. Kalau kemarin turun, gimana caranya semuanya naik gitu. Kalau kita sudah naik, bagaimana juga bisa naik lagi gitu. Jadi logikanya sudah sangat objektif gitu. Dan yang dicari sebenarnya sesuatu yang memang kita sudah tahu gitu. Ya jadi sesuatu yang sifatnya memang kita tahu. Tidak membicarakan apa saja yang kita tidak tahu. Nah ini variable-variable yang digunakan di dalam perencanaan yang tradisional gitu. Karena itu kalau kita lihat dari relasinya, maka yang menjadi relasi-relasi dalam pengambilan keputusannya sebenarnya adalah statistik gitu. Ya tadi yang sebut, tadi kuantitatif ya. Di sini statistik, apakah naik, turun, stagnan, dan sebagainya. Karena itu struktur yang ada, struktur dari apa, mau itu di industri, mau di sosial, dan sebagainya, itu sifatnya dia stabil, jadi stabil gitu. Jadi tidak diubah strukturnya. Karena itu dia hanya fokus bagaimana data ini digunakan di dalam struktur yang sama. Ya kebayang ya, kalau di kepemimpinan lebih jelas ya, bagaimana strukturnya itu kan relatif sama gitu. Nah sehingga data-data itu digunakan di dalam struktur yang memang silo-silo gitu ya, silo-silo, semacam itu gitu. Jadi pernah juga saya dipanggil oleh seorang dirjen untuk membantu gitu, karena sang dirjen ini bingung di direktoratnya ada 125 kegiatan, dan kalau tos 125 kegiatan itu berhasil dilakukan, lantas dampaknya apa? Itu enggak ada yang bisa menjelaskan tuh. Ya hanya kumpulan dari kegiatan. Jadi terbayang ya, di dalam konteks Indonesia, itu banyak sekali kegiatan. Ya kalau kita misalnya di hotel itu, banyak sekali pertemuan dari kementerian yang kadang enggak ada habis-habisnya gitu. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua outputnya berkontribusi pada tujuan bersama yang mau dibangun di tahun itu misalnya, atau dalam lima tahun dan sebagainya. Nah di, di mana? Di pencanaan tradisional, cara menjelaskannya adalah bahwa, bahwa apa yang terjadi di masa lalu, itu dikunakan untuk pengambilan keputusan hari ini. Ya jadi, kalau dulu trainingnya tiga, bisa enggak dinaikin empat gitu. Kalau dulu menjangkau 138 desa, bisa enggak tahun ini naik ke 400 desa gitu. Itu hanya, sangat terang, oh tidak bisa karena anggaranya terbatas dan seterusnya. Karena itu, di dalam pendekatan tradisional planning, memang masa depan itu disederhanakan. Masa depan itu sederhana gitu. Asal ada training, 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 maka terjadi ini. Kalau ada bantuan ini, bantuannya akan terjadi ini. Ya semuanya, seolah-olah, bisa dikendalikan oleh organisasi itu. Walaupun, ya, di dalam percakapan-percakapan, di luar perencanaan, kadang orang tidak yakin juga dengan apa yang ditulis di dalam perencanaannya. Itu sering ditemui juga gitu. Karena itu, di dalam tradisional planning, ya, memang model utamanya adalah model kuantitatif gitu. Ya, dasarnya itu, ya, jumlah, angka, ya, ekstrapolasi, kalau memang ada peluang yang dilihat, dan sebagainya. Karena itu, perilaku dalam melihat masa depannya, ya, sifatnya pasif, menunggu. Ya, jadi masa depan itu, apa ya, dia pasif gitu. Ya, kalau nanti ada yang begini, ya ikuti aja gitu. Kalau ada yang begini, ikuti saja. Ya, kalau bahasa Jawa-nya itu, pasrah bongkoan gitu ya. Intisarinya saya melakukan apa yang menjadi tugas saya. Saya tidak ada tanggung jawab, misalnya, untuk membuat menjadi lebih baik, dan sebagainya, ya nanti kalau ada yang di atasnya, salah, perbaiki, ya, perbaiki gitu. Nah, kalau kita masuk ke perencanaan yang, yang skenario planning, lebih menarik nih, di dalam skenario planning, cara melihatnya, utuh gitu, bahwa, bahwa semuanya itu, unik gitu. jadi di dalam perencanaan itu, tidak bisa seragam gitu, karena, memang, cara melihat, masa depannya, realitasnya, datanya, dan sebagainya, itu sangat subjektif gitu. Ya, disini kan, datanya lebih kualitatif ya. Ya, bagaimana, kualitas dari, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya, yang mereka lihat gitu. Karena itu, memang, disini sangat, subjektif. Ya, sangat, sangat, sangat subjektif, tidak objektif seperti di, di tradisional. Dan yang dikupas, itu justru, hal-hal yang, belum diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui, itu justru yang dieksplorasi. Berbeda dengan yang di, di tradisional, fokusnya, apa yang sudah kita tahu gitu. Ketika sesuatu yang tidak tahu, jadi buang aja gitu. Tapi justru di, di scenario planning, ya, selain yang kita sudah tahu, tapi fokusnya adalah, apa yang kita tidak tahu gitu. Karena itu, disini eksplorasinya, sangat, sangat lebar gitu. Ya, dari sesuatu yang mungkin terjadi, sampai sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu menjadi, ya, wilayah untuk dieksplorasi gitu. Nah, karena itu, di dalam situasi yang seperti ini, memang, sifatnya itu, lebih dinamis gitu. Struktur-struktur itu, kadang dianggap, tidak, tidak berlaku juga. Nah, ini yang kadang, menimbulkan ketegangan. Karena, sebenarnya adalah, kalau kita lihat di struktur yang nyata ya, kalau ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh struktur yang sekarang, itu pasti kembalinya, sebenarnya selalu membuat ad hoc gitu. Gugus tugas, satuan tugas, dan sebagainya. Itu hanya ingin menunjukkan, bahwa, bahwa struktur yang dibangun, itu tidak bisa merespon, yang disebut dengan, chaos tadi, uncertainty, atau emergence, atau novelty, sesuatu yang baru terjadi gitu. Kita bisa melihat di rumah sakit kan, ada emergency unit gitu. Nah, di emergency unit itu, dijadikan satu, apa, satu, satu, fungsi pelayanan. Itu hanya menunjukkan, bahwa, kalau ada situasi yang darurat, dan sebagainya, langsung masuk ke, emergency unit gitu. Nah, di sana tidak ada, tidak ada aturan yang, yang, yang harus misalnya daftar dulu, kemudian, apa, dokternya, dicari yang sesuai dengan, dengan kasusnya, tapi semuanya, harus siap gitu. Jadi, ini semacam pasukan khusus gitu, untuk merespon itu. Nah, di sini yang menarik, masa depan itu, dilihatnya sebagai, gerbang gitu, pintu kemungkinan-kemungkinan. Pintu, pintu yang kemudian memberikan harapan. Jadi, masa depannya, memang, dilihatnya semacam itu gitu. Jadi, tidak basisnya masa lalu gitu. Jadi, justru, apapun dibahas itu, basisnya adalah, dari masa depan, bukan dari masa lalu. Nah, di sini, cara melihatnya, memang masa depan, tidak dilihat sebagai, sesuatu yang sederhana. Tapi, masa depan itu, sifatnya multiple, beragam. Ya. Dan, banyak uncertainty-nya juga. nah, ketika kita memahami, masa depan seperti itu, beda kan, kalau dengan melihat masa depan, itu pasrah saja gitu. Lakukanlah, apa yang kita lakukan sekarang. Tapi, dalam konteks, skenario planning, kita justru, membuat, antisipasi gitu. Untuk merespon, bahwa masa depan itu, bisa A atau B gitu. Bahkan C, bahkan D. Ya, jadi, itu yang kemudian, sudah dipercakapkan, sehingga kita menghadapi situasi tertentu. Maka, paling tidak, kecerdasan kita, sudah pernah membahasnya di masa yang lalu gitu. Nah, karena itu, kalau kita lihat perbedaan dalam konteks, apa, analisisnya, bukan, menggunakan model kuantitatif, tetapi menggunakan model yang namanya, cross impact analysis. Jadi, kita, ya, semua key driver, gitu, atau, pemungkin-pemungkin di masa depan, itu dipertarungkan gitu, di cross gitu. Mana yang lebih, apa, lebih punya potensi untuk mengganggu, organisasi kita gitu. Jadi, tidak semuanya diambil, tetapi kita bisa melakukan prioritas. Mana yang mungkin diambil sebagai, tadi, sebagai prioritas yang perlu diatasi dalam, masa kini gitu. Berdasarkan, tadi, pandangan kita, pada masa depan. Kalau di, di tradisional, di tradisional, tadi ya, melihat secara pasif, atau, ada yang orang menyebutnya adaptif, tadi saya kurang setuju ya, lebih ke responsif, gitu ya. Lebih pasif dan responsif pada masa depan. Sedangkan yang adaptif, ini cocok untuk yang sini. Karena, di sini, masa depan itu, diciptakan gitu, di-create, dibentuk. Oleh karena itu, di sini, kita harus siap-siap tadi, melakukan antisipasi melalui adaptasi, melalui inovasi, melalui kolaborasi. itu yang menjadi prinsip pekerja, karena, cara kita melihat masa depannya, sudah berbeda. Nah, itu perbedaan pokok, yang sebenarnya, dari, dua, dua model, atau dua pendekatan, perencanaan. Kita lihat di sini, ya, di, di, tradisional, ya, perbedaannya tadi, tujuh perbedaan yang penting diperhatikan, untuk, untuk memilih, gitu, bagi kita, apakah tetap menggunakan tradisional planning, atau, akan mencoba skenario planning. Nah, beberapa organisasi sudah berani melakukan skenario planning, dan, di temuan saya, mereka memiliki kekayaan informasi, untuk, untuk melihat ke masa depan. Jadi, masa depan itu tidak di, di, apa, dilihat secara pasif, atau, dianggapnya, ya, gimana nanti deh, tapi memang sudah di, sudah di, dipelajari, kemudian, dibicarakan, dan sebagainya. Harapannya, semua hal ini menjadi sangat responsif, bahwa pada suatu saat, kalau ada inisiatif, yang kemudian sulit, ya, sulit terjadi perubahan, atau tujuan-tujuan dari organisasi Anda tidak bisa diwujudkan, disitulah kita mulai sensitif pada skenario yang sudah kita kembangkan. Dan dari skenario planning juga akan muncul implikasi apa yang akan terjadi pada elemen-elemen sukses yang ada di dalam organisasi kita. Nah, itu jadi, demikian tadi, ya, penjelasan saya tentang, satu, ya, bahwa ada, ada cara berpikir, yang tadi, order, yang kedua, cara berpikir yang sifatnya, chaos, gitu, atau kompleks, nah, kemudian kita juga melihat ada perencanaan tradisional, itu semua orang sudah tahu, ya, paling tidak semua kantor pasti, atau semua organisasi menggunakannya, tapi ada tawaran baru, bagaimana menggunakan skenario planning. Itu saja kelas kreatif kali ini, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya. Terima kasih telah menonton!